Waktu itu kemarin sudah kita ajak veteran perang untuk makan bersama dengan ayah saya, waktu itu saya dan kakak saya. Pasukan yang banyak banget, beneran, siap, gitu-gitu-gitu, kayak wow, amazing. Apakah lamaran tersebut diperima? Lamarannya berjalan lancar, Alhamdulillah. Jadi anak-anak itu berhak menari apapun. Kalau pelaminan ada, tapi memang nggak tinggi. Nggak terlalu yang pelaminan yang kita harus. Mama, Mama, Mama. Mama, Mama. Peringatan Hot R.I. yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tentu mempunyai makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 71 tahun silam merupakan pencapaian titik puncak perjuangan bangsa Indonesia menuju ke gerbang kebebasan. Keberhasilan bangsa Indonesia terbebas dari penindasan asing, tak lepas dari peran para pahlawan serta pelaku sejarah. Siapa yang tak bangga jika di antara kita memiliki darah keturunan seorang pahlawan? Dan di antara keturunan para pahlawan tersebut, di antaranya artis-artis tanah air, siapa sejakah mereka? Dikenal sebagai salah satu artis peran yang mumpuni, Dian Sastrowardoyo merupakan cucu dari pahlawan pergerakan Indonesia, Profesor Sunario Sastrowardoyo. Profesor Sunario lahir di Madiun 28 Agustus 1902. Selama hidup kakek Dian Sastrowardoyo tersebut pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia ke-7, Menteri Perdagangan ke-12, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, serta Rektor Universitas Diponegoro tahun 1963. Paundra lahir di Jakarta 19 April 1979, memiliki nama lengkap GRM Paundra Karna Sukaputra Jiwa Negara, dikenal sebagai pemain sinetron bintang iklan dan penyanyi. Paundra merupakan putra sulung dari dua bersaudara pasangan KGPAA Mangkunagara IX dan Sukmawati Soekarno Putri. Dengan begitu, Paundra merupakan cucu dari proklamator RI Presiden Pertama Indonesia Soekarno, sekaligus putra mahkota Kraton Solo. Dalam diri artis senior Dewi Yul ternyata mengalir pula darah pahlawan dari RM Tirto Adi Surjo, yang dikenal sebagai Bapak Pers Indonesia. Sejak zaman perjuangan kemerdekaan RI, RM Tirto Adi Surjo telah berkecimpung di media dengan mendirikan surat kabar Medan Priyai pada tahun 1907. Kakek Dewi Yul itu merupakan orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda. Nia Dinata dikenal sebagai salah satu sutradara wanita Indonesia, merupakan anak dari Diki Iskandar Dinata, sekaligus cucu dari pahlawan nasional Raden Oto Iskandar Dinata, yang berjuluk Sijalak Harupat. Oto merupakan anggota BPUPKI dan PPKI pada awal kemerdekaan Indonesia. Kakeknya Dinata itu juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Pertama Soekarno-Hatta. Itulah artis-artis tanah air kita yang memiliki garis keturunan pahlawan nasional. Tentu sangat membanggakan memiliki garis darah seperti ini. Apakah mereka dapat bergiprah mengisi kemerdekaan yang telah kakek buyut mereka perjuangkan dengan baik? Pun begitu mengisi kemerdekaan menjadi kewajiban kita semua sebagai anak bangsa. Bahkan kita dapat melahirkan pahlawan-pahlawan baru di berbagai bidang. Peringatan HUD RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus? Tentu mempunyai makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 71 tahun silam merupakan pencapaian titik puncak perjuangan bangsa Indonesia menuju ke gerbang kebebasan. Keberhasilan bangsa Indonesia terbebas dari penindasan asing, tak lepas dari peran para pahlawan serta pelaku sejarah. Siapa yang tak bangga jika di antara kita memiliki darah keturunan seorang pahlawan? Dan di antara keturunan para pahlawan tersebut, di antaranya artis-artis tanah air, siapa saja kah mereka? Dikenal sebagai salah satu artis peran yang mumpuni, Dian Sastrowardoyo merupakan cucu dari pahlawan pergerakan Indonesia, Profesor Sunario Sastrowardoyo. Profesor Sunario lahir di Madiun 28 Agustus 1902. Selama hidup kakek Dian Sastrowardoyo tersebut pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia ke-7, Menteri Perdagangan ke-12, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, serta Rektor Universitas Diponegoro tahun 1963. Paundra lahir di Jakarta 19 April 1979, memiliki nama lengkap GRM Paundra Karna Sukaputra Jiwa Negara, dikenal sebagai pemain sinetron bintang iklan dan penyanyi. Paundra merupakan putra sulung dari dua bersaudara pasangan KGPAA Mangkunagara IX dan Sukmawati Soekarno Putri. Dengan begitu, Paundra merupakan cucu dari proklamator RI Presiden Pertama Indonesia Soekarno, sekaligus putra mahkota Kraton Solo. Dalam diri artis senior Dewi Yul ternyata mengalir pula darah pahlawan dari RM Tirto Adi Surjo, yang dikenal sebagai Bapak Pers Indonesia. Sejak jaman perjuangan kemerdekaan RI, RM Tirto Adi Surjo telah berkecimpung di media dengan mendirikan surat kabar Medan Priyai pada tahun 1907. KG Dewi Yul itu merupakan orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda. Peringatan HUT RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, tentu mempunyai makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 71 tahun silam, merupakan pencapaian titik puncak perjuangan bangsa Indonesia menuju ke gerbang kebebasan. Keberhasilan bangsa Indonesia terbebas dari penindasan asing, tak lepas dari peran para pahlawan serta pelaku sejarah. Siapa yang tak bangga jika di antara kita memiliki darah keturunan seorang pahlawan? Dan di antara keturunan para pahlawan tersebut, di antaranya artis-artis tanah air, siapa sejakah mereka? Dikenal sebagai salah satu artis peran yang mumpuni, Dian Sastrowardoyo merupakan cucu dari pahlawan pergerakan Indonesia, Profesor Sunario Sastrowardoyo. Profesor Sunario lahir di Madiun 28 Agustus 1902. Selama hidup kakek Dian Sastrowardoyo tersebut pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia ke-7, Menteri Perdagangan ke-12, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, serta Rektor Universitas Diponegoro tahun 1963. Paundra lahir di Jakarta 19 April 1979, memiliki nama lengkap GRM Paundra Karna Sukaputra Jiwa Negara, dikenal sebagai pemain sinetron bintang iklan dan penyanyi. Paundra merupakan putra sulung dari dua bersaudara pasangan KGPAA Mangkunagara IX dan Sukmawati Soekarno Putri. Dengan begitu, Paundra merupakan cucu dari proklamator RI Presiden Pertama Indonesia Soekarno, sekaligus putra mahkota Kraton Solo. Dalam diri artis senior Dewi Yul ternyata mengalir pula darah pahlawan dari RM Tirto Adi Surjo yang dikenal sebagai Bapak Pers Indonesia. Sejak zaman perjuangan kemerdekaan RI, RM Tirto Adi Surjo telah berkecimpung di media dengan mendirikan surat kabar Medan Priyai pada tahun 1907. Kakek Dewi Yul itu merupakan orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda. Nia Dinata dikenal sebagai salah satu sutradara wanita Indonesia, merupakan anak dari Diki Iskandar Dinata, sekaligus cucu dari pahlawan nasional Raden Oto Iskandar Dinata yang berjuluk Sijalak Harupat. Oto merupakan anggota BPUPKI dan PPKI pada awal kemerdekaan Indonesia. Kakek Nia Dinata itu juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Pertama Soekarno-Hatta. Itulah artis-artis tanah air kita yang memiliki garis keturunan pahlawan nasional. Tentu sangat membanggakan memiliki garis darah seperti ini. Apakah mereka dapat berkiprah mengisi kemerdekaan yang telah kakek buyut mereka perjuangkan dengan baik? Pun begitu mengisi kemerdekaan menjadi kewajiban kita semua sebagai anak bangsa. Bahkan kita dapat melahirkan pahlawan-pahlawan baru di berbagai bidang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!